Video yang menggambarkan seorang ayah marah karena anaknya, siswa SMA N8 Kota Medan tinggal kelas menyebar di jejaring media sosial. Ayah pelajar itu meyakini penyebab anaknya tak naik kelas adalah karena dia sempat melaporkan Kepala Sekolah SMA N8 Medan, Rosmaida Purba, yang diduga terlibat korupsi atau pengutan liar ke Polda Sumut. Di video itu juga terlihat anak coki berinisial M yang mengaku heran kenapa dia sampai tidak naik kelas. Terkait peristiwa itu, Kabit SMA Distrik Sumut M. Basir Hasibuan buka suara dan dia mengatakan bahwa orang tua siswa itu datang pada Sabtu 23 Juni lalu. Pihaknya langsung turun tangan ke SMA N8 untuk mengkonfirmasi keterangan Kepala Sekolah maupun guru di sana pada Minggu 24 Juni. Basir membenarkan jika orang tua siswa tersebut sempat melaporkan Kepala Sekolah SMA N8 Medan ke polisi terkait dugaan korupsi. Basir tidak mendetailkan bentuk laporan korupsi yang dimaksud, namun Kepala Sekolah tersebut membantah tidak menaikkan siswa M lantaran laporan tersebut. Basir menyebutkan tinggal kelas siswa M memang menjadi wawenang dari sekolah, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi. Meski begitu dia meminta pihak sekolah untuk mengkaji langkah itu, sebab dia menilai sekolah juga lalai dalam melakukan pembinaan. Siswa tersebut pernah dipanggil pada bulan September 2023 terkait absen tetapi tidak ada peringatan. Kemudian pada tanggal 11 Juni kemarin dipanggil orang tuanya sekaligus menjelaskan bahwa absensi anaknya sudah 34 hari. Dan itu sekaligus informasi bahwa anak itu tidak naik kelas. Tentang masalah uang sekolah saya sempat membayar, tapi bapak ibu itu bilang arus orang tua saya yang datang, sedangkan orang tua saya itu bekerja. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.